Intro Teman-teman, saya ingin membahas sebuah kasus di mana ada seorang siswi melakukan Ted, Ted, saya sensor ya karena tidak baik untuk mengucapkannya Di sebuah kota, dikarenakan putus cinta Waktu saya membaca berita itu, saya melihat juga komentar para netizen Beberapa netizen malah membuat jok akan hal itu Mencandai hal itu Mohon maaf, mohon izin, tidak ada kelucuan sama sekali di setiap berita duka Kita semua sangat merasa terpukul Kok bisa sampai begitu kejadian Terpukulnya kita, sedihnya kita Agar ke depannya benar-benar hati-hati lebih mendalami parenting Kenapa saya bawa ke parenting? Orang tua idealnya harusnya menjadi cinta terbesar Menjadi sumber cinta terbesar seorang anak Sehingga anak ada pegangan Oke lah gak ada orang tua yang sempurna Kita ngertilah Tapi, anda sebagai kakak, sebagai adek Mungkin bahkan sebagai sepupu, paman, bibi, kakek, nenek Berikanlah kasih sayang Jadilah tempat terbaik untuk dia bisa curhat Dia ini artinya adekmu, kakakmu, sepupumu, anakmu, cucukmu Jadilah tempat dia berteduh Jadilah tempat dia lari Ketika dia sedang sedih, sedang putus asa Yang sering terjadi adalah Keluarga terdekat malah yang menjadi tempat paling tidak nyaman untuk lari Karena disitu banyak penghakiman Saya berandai-andai ya Andai kata ke depannya Seorang remaja putri atau remaja putra sedang sedih banget Putus asa banget Tentang masalahnya di sekolah Tentang sesuatu di pertemanan Begitu dia punya pegangan yang kuat di rumah Dia tahu bahwa ayahnya, ibunya, kakaknya, paman Atau bibinya, bahkan kakek, neneknya Bisa untuk tempat dia lari Tempat dia mengadu Tempat dia curhat apa saja tanpa dihakimi Saya yakin tidak akan kejadian lagi seperti ini Kita tuh harus mengakui Kita semua manusia ini Butuh pegangan, butuh tempat lari gitu loh Saya tahu tempat lari paling bagus itu ke Tuhan Mendekat sama Tuhan, itu yang paling benar Paling ideal Tapi kita gak bisa pungkiri Anak-anak remaja putri, anak-anak remaja putra Apa yang kita harap? Apakah kita berharap dia sespiritual kamu? Sedekat itu sama Tuhan seperti kamu Kita realistislah ya Spiritualitas itu penting Kerohanian sangat-sangat penting Tapi kan gak semua remaja punya fokus seperti itu Gak semua remaja sudah punya kedekatan sama Tuhan Seperti anda dekat sama Tuhan Kita gak bisa berharap orang lain seperti itu Nah tugas kita menyayangi Waktu kita menyayangi keluarga kita Tanpa disadari itu bagian dari ibadah Kita membuat keluarga kita merasakan Tuhan melalui kita Saya juga ingin sharing sesuatu ya Tidak ada maksud apa-apa Tapi tujuannya untuk perbaikan Banyak orang tua mengajarkan agama ke anaknya Luar biasa Benar-benar yang anak didisiplinkan Untuk ibadah, untuk sembahyang Luar biasa Gak kurang-kurang soal ilmu agama Tapi beliau sendiri sebagai orang tua Jarang atau bahkan tidak pernah memberikan rasa aman Tidak pernah memberikan kasih sayang Sering marah-marah kepada anak Sorry saya tidak menghakimi Hanya supaya ke depannya lebih baik Mengajarkan agama Ilmu agama kepada anak itu nomor satu Paling penting Tapi ada nomor dua Itu sebagai pelengkap Sebagai suplemennya Yaitu sebagai orang tua Kita harus menciptakan suatu suasana di rumah Agar anak merasakan suasana surga Izinkan saya menggunakan istilah ini Ada suasana surga di rumah Anak bisa merasakan kasih sayang di rumah Anak bisa merasakan sayang di rumah Karena kan Tuhan maha penyayang Mampu gak kita sebagai orang tua Sebagai kakak Sebagai paman bibi Bahkan sebagai sepupu Kakek nenek Menghadirkan penyayangnya Tuhan itu Kualitas penyayangnya Tuhan itu Ada di rumah Kita menjadi duta Kasih sayang Tuhan di rumah Ini tampaknya idealis Tapi apa boleh buat Karena gini loh Saya pernah menerima curhatan Dari seorang anak Om gimana ya Papa mama ngajarin ilmu agama ke aku Luar biasa om Tapi kayak yang Kadang-kadang aku merasa Kok kayaknya Apa yang mereka ajarkan Gak sesuai dengan Apa yang mereka tunjukkan ke aku ya om Aku gak merasa bahwa Mereka tuh bener-bener orang tuaku Mereka ada kayak gak ada Kalaupun cari aku Hanya untuk nanyain PR Hanya untuk marah-marah Nanyain nilai aku Tapi jarang yang mau main sama aku Mau ngertiin perasaan aku Kalau aku curhat juga Dikit-dikit Bahan curhatanku itu Jadi bumerang Malah aku takut curhat Jadi memang tidak bisa kita pungkiri Memang ada anak yang merasa bahwa Orang tua itu kayak gak ada Jadi gak ada pegangan Oke singkat saja Soal ilmu parenting Saya sudah banyak share Di video-video saya sebelumnya Apalagi yang tahun lalu Banyak banget soal parenting Silahkan anda cari sendiri Saya langsung to the point Kasus ini kemungkinan terjadi Menurut saya Saya bisa salah loh ya Ini hanya pendapat saya pribadi Karena sang siswi tersebut Gak ada pegangan di rumah Gak ada seseorang dia bisa lari Kepadanya Gak ada seseorang dia bisa Curhat Bisa mengeluh Bisa menangis dengan bebasnya Tanpa dihakimi Andai kata ada ayahnya Atau ibunya Yang bisa menjadi sahabat dia Selama ini Yang bisa buat cerita apa saja Oh itu enak banget Enak banget Dan anda harus tahu Wahai para orang tua Ketika anakmu sudah masuk masa remaja Apalagi nanti sudah usia 20-an Itu gak bisa kamu selalu otoriter Gak bisa Kamu harus jadi sahabat dia Sesekali Saya bilang sesekali ya Karena harus seimbang Supaya gak ngelunjak juga anak Seimbang Ada kalanya jadi sahabat Ada kalanya jadi orang tua Yang punya otoritas Tapi punya otoritas Bukan berarti suka marah-marah Tidak Tegas sama keras berbeda loh Keras itu kan menyudutkan Menghancurkan rasa berharga Melebel Menghakimi Sayang pokoknya Papa pengen kamu Bisa belajar sehari 1 jam Itu penting Buat masa depan kamu Harus ya nak Diusahakan ya nak Nah itu tegas Kalau keras itu beda lagi Kamu itu ya Dasar gak bisa diomongin Masa gak bisa belajar Satu hari 1 jam Gimana sih kamu itu Dasar anak pemalas Dasar gak bisa diandalukan Mau jadi apa kamu Nah ini kan keras Tidak boleh Malah Ini bahasanya saya Saya mengharamkan Pernyataan-pernyataan Seperti itu Karena anda melabel Nanti anak jadi Begitu beneran Bisa bener-bener Yang gak jadi apa-apa Di masa depan Karena anda sudah Ngedoain yang gak-enggak Gitu loh Sorry ya nada saya agak tinggi Karena saya geregetan Karena pola asus Seperti itu memang masih ada Yang menghakimi aja Menjudge aja gitu loh Soal anak curhat Kepada kamu Coba latih diri kamu Sebagai sahabat Misalkan kapan-kapan Dia curhat Maapah Nilai ku dapat jelek Matematikanya Oh gitu Emang berapa sayang Dapat 4 Maaf ya ma Oh ya ampun Kira-kira karena apa sayang Apakah kurang belajar Atau soal-soal yang keluar Di luar dugaan Yang di luar Yang kamu pelajari Gali dia cerita Dia akan kaget Mama yang biasanya marah Ini malah cerita Itu bagus banget Tahan untuk gak marah gitu loh Tahan untuk gak menasihati dulu Kalau mau menasihati Besok pas udah tenang Tunggu sudah relax Karena orang Kalau lagi sedih Ini gak cuma di anak-anak ya Di semua orang Lintas usia Orang kalau lagi sedih Lagi kecewa Lagi betek Dia pengen curhat aja dulu Dia gak pengen dinasihati Orang kalau lagi sedih Lagi kecewa Lagi marah Itu ibarat air terjun Arus air Lagi keluar-keluarnya Anda mau taruh apa Ikutan keluar Jadi orang Kalau lagi mau membuang Lagi mau katarsis Anda menasihati Saya katakan percuma Gak masuk Karena arus lagi keluar Tunggu besok Lusa udah tenang Baru disampaikan Sayang Mama Papa baru teringat Yang kemarin itu Semoga ke depannya Kamu lebih rajin Belajarnya ya nak Papa Mama Ngebayangin kamu Rajin belajar Suka berjuang Itu keren banget Bangga rasanya Keren banget Ngebayangin anak papa Anak mama Suka belajar Suka tantangan Suka membuktikan Bahwa dirinya Bisa mendapat yang terbaik Itu keren banget Bangga rasanya Semoga Kamu bisa melakukannya ya nak Sambil dirangkul Dicium keningnya Atau dihusap rambutnya Oh itu luar biasa rasanya Mungkin awal-awal kagok Tapi itu bahasa cinta Yang memang harus ada Bumbu-bumbu cinta Yang harus ada Dalam parenting Untuk adik kita Untuk sepupu kita Untuk keponakan kita Semua anggota keluarga kita Kita berikan kasih sayang Jadi teman yang terbaik Untuk curhat Tidak menghakimi Supaya kapan-kapan Dia ada masalah Di kampus Di sekolah Di pekerjaan Dia ada masalah Dia tuh gak yang hampa Kosong Gak ada pegangan gitu loh Dia bisa lari ke kamu Kamulah penyelamatnya Kamulah angelnya Catatan khusus buat kamu Wahai para gadis Wahai para pemuda Kalau kamu kurang Menyayangi diri kamu sendiri Itu tidak boleh Masuk ke ranah cinta Gak boleh masuk ke ranah Asmara-asmaraan Kenapa? Karena dasar kamu gak kuat Kamu pada dasarnya Memang kurang sayang Pada diri sendiri Sehingga ketika kamu Mencintai dan dicintai Seseorang Tanda petik Mencintai dan dicintai ya Ketika cinta itu hilang Dunia kamu kayak roboh Gitu loh Karena kamu gak ada dunia lain Dunia kamu cuma dia Tapi kalau kamu Dasarnya memang sudah sayang Sama diri sendiri Kamu ada dunia yang basic Dunia primary Self love Kamu sudah kuat banget Ini aman Kamu boleh masuk ke dunia Percintaan Kenapa tadi saya katakan Dicintai Mencintai tanda petik Karena jangan-jangan itu bukan cinta Itu hanya Tanda petik Cinta monyet Ketika cintanya pudar Tinggal monyetnya aja Karena definisi cinta yang sebenarnya Sih gak gampang pudar ya Harusnya ya Ya namanya Baru puber Masa-masa Remaja Bahkan umur 20-an pun Tidak menjamin Kamu bebas dari cinta monyet Pasti ada rasa-rasa ilusi-ilusi yang Kok aku sayang dia ya Itu biasanya karena kurang figur ayah Kurang figur ibu Dan faktor-faktor lainnya Jadi pastikan rasa kamu pada seseorang Itu rasa yang patut dipertahankan Rasa yang layak diperjuangkan Karena jangan-jangan itu hanya situasional saja Karena sering bersama Karena dia sering baik sama kamu Sehingga kamu jatuh hati Nah pertanyaannya apakah kamu akan jatuh hati pada semua orang baik Orang baik di dunia ini banyak banget loh Ya Tolong cintai diri kamu sendiri dulu Sayangi diri kamu sendiri dulu Agar kapan-kapan kamu sayang sama seseorang Dianya pergi Dia berhianat Kamu gak roboh Kamu gak rapuh Karena kamu pada dasarnya memang sudah menyayangi diri kamu sendiri Paham ya? Semoga ilmu ini bermanfaat Terima kasih Kamu bisa follow instagram saya DeddySusanto.pj underscore official Di story itu ada jadwal training Silahkan dicek Kalau kotamu termasuk di jadwal WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu Untuk mendaftar Mas aku gak mau ikut training Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih Mau meningkatkan kualitas hidup Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi Menghambat mental kita untuk maju Sehingga mengalami yang namanya Menunda pekerjaan Ragu ngambil keputusan Ragu ngambil keputusan Minder Mood swing Tidak sekreatif dulu lagi Negative thinking Susah tidur Badan gampang capek Ada nyeri-nyeri gak jelas di pundak Di perut Di dada Di kepala Dan lain-lain sebagainya Psikosomatik Psikosomatik adalah Psiko itu jiwa Soma itu badan Psikosomatik artinya Ada beban-beban di jiwa Baik yang terpendam Maupun yang disadari Ketika secara akumulatif Sudah penuh Dia nitip taruh beban di badan Ada yang nitip taruh beban di kepala Jadilah migren Rambut rontok Pelupa insomnia Pikundini Dan lain-lain sebagainya Kalau ketombek karena salah sampo ya Beda jurusan itu Beruah kakak-beruah kakak Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh Jiwanya itu nitip taruh beban di perut Jadilah mah Nyerihat berlebihan Napsu makan tinggi Napsu makan rendah Dan lain-lain sebagainya Saya gak mau sebut nama-nama penyakit lain yang Wah-wah-wah ya Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu Karena dapat mensugesti Saya sebutkan hanya Gejala-gejala kesehatan yang Sering dialami oleh kita semua Yang ringan-ringan Time doesn't heal Waktu tidak menyembuhkan Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita Ada doa Ada usaha Harus seimbang Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya Tidak ada kotamu terdaftar di situ Apa boleh buat Kamu ikut training secara pribadi Ini coaching pribadi Nanti via WA call dengan saya Tapi harus daftar dulu Nah daftarnya agak beda DM Instagram Kuliah psikologi Daftar di situ DM dulu Bilang bahwa kamu mau daftar Training private Coaching private Tapi saya harus sampaikan ya Bahwa training publik Itu jauh lebih melegakan Dibanding terapi personal Beda Bisa 5-20 kali lipat Rasa lega dan pelongnya Semoga kota kamu termasuk dalam list Jadwal training kami Itu lebih baik Namun kalau tidak ada dalam jadwal Ya apa boleh buat Ikut coaching private Baik demikian ya Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih